Hai Yes, selamat datang tidur, jumpa lagi di channel kami Supri Sakim Pojo, kali ini kita mengerjakan modul arsenic, oke modul ini kerusakannya mati, mati total, kita coba untuk penelitian ini, dan semuanya, coba udah nyala ya udah menyala Oke selanjutnya kita ini sudah kita bongkar ya akhirnya kita cek untuk tegangan maksimatiknya Oke kita ukur tegangan nya kita ukur dulu tegangan 300V ya kemudian outputnya outputnya tidak ada ya jadi elko elko output tidak ada tegangan nya ya ini 8.4 mili volt 8.4 mili volt tidak ada tegangan ini artinya simatiknya tidak bekerja Oke kita cek di sini 300V masih menyimpen ini di trafonya ada kemudian ini di ini trafonya yang berhubungan dengan plus elko ada 296 tapi begitu kita ukur di primer yang seberangnya yaitu di sini 90 mili volt tidak ada tegangan jadi kemungkinan untuk trafo ini bagian primernya putus yang berhubungan dengan IC ini tidak ada tegangan di primer yang berhubungan dengan IC ini kemungkinan trafonya putus ya jadi di sini untuk elko 300V tadi ada tegangan nya ini 273 volts ya ini trafonya punya ada kemudian di pin seberangnya yang hubungan dengan AC nya ini tidak ada ini minivolt ya tidak ada dan kalau kita perhatikan disini ya aku ini ada tengahnya ini kemudian ditengah sini nah ini ada ya ini tapi kosong tidak ada jalur jadi untuk triknya trik solusi termudahnya ini trafonya tutus bagian primer ada tiga pin yang tengah sini kosong tidak ada jendor sedangkan pin yang terhubung IC itu putus karena juga tidak tegangan tinggi kita dapat jumper di sini ya jemper di pin yang berkoordinasi dengan pin tengah yang kosong ya tepat jemper karena untuk punya ini biasanya tengah ini adalah cadangan untuk primernya ini ini lintanya sama ya dengan yang paling pinggir di solusi termudahnya adalah di jemper jemper pin yang tepi dengan penuh hubungan dengan AC dengan pin tengah yang kosong ini 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 yang ini yang jadi di primarnya ada tiga satu ke plus elko yang tepi ke IC yang tengah kosong karena yang tepi dengan hilitan yang berhubungan dengan elko nya putus maka kita jumper untuk pin yang berhubungan jangan isi dengan kaki yang kosong selanjutnya kita cek tegangannya lagi oke kita cek tegangannya dengan di sekundernya di elko nya sudah ada ya 11,2 dan satunya 4,9 ya sudah normal kita coba sudah menyala telur oke sudah menyala oke untuk tipe panasonic ini sering terjadi ya seperti itu tapi tidak semua trafo hasil matik ada ada pin untuk cadangannya tidak semuanya untuk bagian panasonic biasanya ada yang tipe ini biasanya ada jadi dapat kita jumper ya oke seperti itu dulur cara trik untuk pengerjaan pada modul tipe ini yang kerusakan mati total dan tegangan tidak ada semoga semoga bermanfaat oke terima kasih untuk video kami selanjutnya maturus segera Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton